Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini tanggal 26 Maret 2021 hari Jumat Pekan Prapaskah yang kelima Saudara Saudari yang dicintai oleh Tuhan Dalam bacaan hari ini telah terasa bagi kita kepahitan, kesengsaraan dan jalan duka Jumat Agung Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengungkapkan kegelisahannya karena ditinggalkan oleh siapapun Bahkan sahabat-sahabatnya Walaupun ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Yeremia tidak putus asa Sebab Nabi Yeremia yakin bahwa Tuhan pelawan perang selalu mendampinginya Atas nama Tuhan Nabi Yeremia berani menguntuk lawan-lawannya Agar mendapat pembalasan dari Tuhan sebab telah membebaskan para papa Saudara Saudari umat ala yang dicintai oleh Tuhan Ala kita adalah ala yang setia yang senantiasa mendengarkan kegelisahan kita umatnya Dalam kesesakan kita Tuhan senantiasa mendengarkan seruan kita Injil hari ini menggambarkan keilahian Kristus yang ditunjukkan dalam kesatuan antara Bapak dan Putra Pernyataan terus terang Tuhan Yesus bahwa ia dan Bapak adalah satu membuat orang-orang Yahudi berang dan melempari Tuhan Yesus dengan batu Bagi orang-orang Yahudi ucapan Yesus ini menghujat ala karena dia menganggap dirinya setara dengan ala Saudara Saudari yang dicintai Tuhan Yesus sebagai anak ala dapat dibuktikan kebenarannya melalui pekerjaan yang dilakukannya Karya Kristus adalah melakukan pekerjaan Bapak Tindakan ini menyatakan kesatuan kehendak dan kesatuan misi Yesus dengan kehendak dan misi Bapak Dan karya agung Yesus adalah kematiannya di kayu salib untuk menggenapkan misi penyelamatan Allah itu Bapak Ibu umat Allah sebagai pengikut Kristus kita harus menjadi saksi keilahian Tuhan Yesus Dengan hidup kudus hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan dan sesama Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin Selamat menikmati